Warna bunga yang gagal apakah ini sebuah cacat ataupun kelainan? Halo para pengikut channel Idao Jol Nuseri, nah khusus di video kali ini saya akan membahas seputar angrek dendrobium hybrid Jadi teman-teman pasti dong selalu tahu bahwasannya kalau untuk jenis dendrobium itu terkenal dengan harganya yang relatif murah Lalu dia punya selalu jenis-jenis terbaru di setiap tahunnya dan yang pastinya mudah dalam perawatan Beberapa masalah yang kita temukan pada angrek dendrobium hybrid Ikuti terus video saya kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar angrek tentunya Bagi para pecinta angrek khususnya, sudah familiar banget dong dengan jenis satu ini Ya, angrek dendrobium hybrid Gimana di setiap tahunnya pasti teman-teman akan banyak menemukan jenis-jenis ataupun motif-motif dari varitas-varitas terbaru Selain juga faktor dari mudahnya dalam melakukan perawatan jenis dendrobium Dan tentunya harganya pasti lebih terjangkau dong bila dibandingkan dengan angrek-angrek jenis lainnya Nah, ada beberapa masalah yang biasanya kita hadapi ketika membeli angrek dendrobium hybrid Salah satunya adalah masalah gradasi warna ataupun motif yang sering sekali tidak bisa maksimal Ataupun dia belum bisa mendapatkan hasil yang sempurna Nah, teman-teman coba teman-teman perhatikan antara bunga yang ada di atas dengan yang di bawah Ini contoh kasus yang sering sekali terjadi pada angrek dendrobium Nah, teman-teman ketahui sendiri bahwasannya kedua pohon ini adalah merupakan salah satu dari induk atau dari botolannya itu sama Namun memiliki corak yang berbeda Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah, inilah kasus yang sering sekali terjadi pada angrek dendrobium Nah, untuk hybrid seperti ini dia biasanya banyak sekali menghasilkan warna-warna unik maupun cantik Nah, namun ada beberapa kasus dia tidak bisa menghasilkan satu motif saja Jadi, misalkan teman-teman membeli motif yang seperti ini Lalu, teman-teman membeli dalam 100 pohon ini baratnya Teman-teman biasanya kalau kasus-kasus yang sering terjadi pada angrek hybrid ini Dia tidak akan menghasilkan semuanya sama seperti teman-teman beli yang seperti ini Nah, jadi teman-teman juga dapat akan memungkinkan bentuk bunga yang sama Namun ada beberapa kelainan ataupun ketidaksempurnaan dari angrek itu sendiri Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman perhatikan jenis ini dengan ini Ini sebenarnya memiliki dasar bunga yang sama Nah, jadi teman-teman kalau lebih perhatikan bentuk kelopak dari bentuk lidah itu sama Namun apa yang berbeda, jadi teman-teman bisa perhatikan dari splash yang ada di sini dengan terhadap di sini Nah, ini dia mempunyai ada kelopak yang dominan merah namun di sini dia tidak kehilangan Dia kehilangan dari bentuk kelopak merah yang seperti ini Itu yang biasanya terjadi pada angrek dendrobium Jadi teman-teman kalau misalkan membeli angrek dendrobium Itu juga teman-teman memang ada sedikit masalah atau kesulitan untuk mendapatkan apa yang seperti digambar Karena tidak semuanya hybrid itu menghasilkan sempurna, terlalu sempurna seperti yang ada tertera di gambar yang biasanya orang-orang jual Jadi untuk satu jenis itu saja dia tidak bisa langsung bakal langsung sempurna seperti ini Jadi ada kalanya gradasi warna itu juga sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi Seperti di video-video saya yang sering bahas sebelumnya Dari seputar cahaya, nutrisi yang digunakan, kondisi tanaman itu sendiri Nah, jadi di dalam kasus ini apakah motif yang ini nanti setelah bunga kedua atau bunga ketiga Apakah dia bakal menghasilkan seperti ini? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak Jadi ketika untuk berbunga pertama mungkin dia ibadanya lagi proses belajar dalam pembungaan Sehingga dia belum bisa memaksimalkan menghasilkan motif warna yang seperti ini Dan kenapa saya mengatakan tidak, bisa iya, bisa tidak Dan yang kemungkinan kedua juga bisa terjadi dia hanya memiliki kemampuan menghasilkan corak yang seperti ini saja Jadi tidak menghasilkan seperti ini lagi Padahal dia merupakan sama dalam proses penyilangan yang sama dari botol yang sama Namun untuk menghasilkan warna yang seperti ini dia tidak sama Ketika pada saat dia dewasa dia tidak menghasilkan corak atau motif bunga yang sama Nah, ini adalah salah satu hasil-hasil hybrid yang memang teman-teman harus ketahui Jadi teman-teman tidak bisa langsung menyalahkan seller atau penjualnya Kenapa motif yang saya beli tidak sama dengan yang ada di gambar Nah, teman-teman bisa mengklaim itu tidak sama Apabila dia warna dasarnya itu tidak sama dengan yang aslinya Jadi misalkan seperti ini, ini dominan putih, pink, lalu dia ada motif Tiba-tiba yang pada saat dia berbunga dia berwarna kuning ataupun berwarna merah atau yang lebih atau warna yang bertolak belakang dengan warna dasar dari bunga ini sendiri Nah, itu adalah suatu yang salah besar Jadi kalau untuk seperti ini Dia sudah memiliki motif dasar yang sama Namun ada case atau kasus yang memang ada beberapa lurik ataupun splash yang ada di kelopak atau mahkotanya ini tidak sama Nah, jadi itu yang biasanya terjadi pada kasus-kasus Angkrek hybrid yang memang sebenarnya dia memiliki warna dan corak yang sangat banyak dan bagus-bagus Namun dalam penyempurnaan pada saat berbunga dia ada banyak kemungkinan untuk tidak sama dengan motif yang sudah dipasarkan Itu yang biasanya terjadi dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor cahaya lalu juga kondisi tanaman itu sendiri Lalu nutrisi yang kita pakai juga agak sedikit mempengaruhi Jadi teman-teman ini yang salah satu case atau masalah yang biasa kita temui pada angkrek dendrobium hybrid Dan teman-teman juga harus memaklumi untuk dinis hybrid itu dia hampir setiap tahun itu mengalami pembaruan-pembaruan Jadi seperti ini kasusnya Ketika ilmuwan ataupun para laboratoriumnya menerbitkan jenis seperti ini Jadi biasanya mereka kalau sudah menemukan motif yang sama mereka akan menyilangkan lagi dengan jenis yang motif ini Untuk memperkuat agar nantinya dominasi warna yang ini akan lebih banyak timbul bila nanti diproduksi kembali Jadi dia tidak mengharapkan warnanya gagal lagi seperti kelopak yang ini Nah jadi dia selalu berinovasi seperti itu Nah itu yang biasanya terjadi pada angkrek dendrobium hybrid Yang mengalami ketidaksamaan corak pada kelopak bunganya Nah lalu kita juga lihat Tidak semuanya itu bisa mekar sempurna Ada juga yang kondisinya cacat Nah sama halnya seperti angkrek yang di sebelah yang saya bahas Nah jadi dia juga banyak sekali mengalami ketidaksempurnaan ketika mekar Apalagi kalau kondisinya tidak terlalu bagus Nah ini padahal jenis yang sama Namun ada memiliki beberapa karakteristik yang berbeda Nah jadi teman-teman kalau perhatikan ini kelopaknya 5 Kalau yang ini teman-teman lihat kelopak atas kiri kanannya itu merah tua Dan ini cuma menghasilkan ping biasa Nah kita akan kembali lagi Di kasus yang sama Nah ini padahal dia sama-sama jenis salah satu kode atau jenis import yang sama Kode-kode hybrid yang sama namun memiliki corak yang beda Tapi dia memiliki warna dasar yang sama Nah jadi teman-teman lihat ya Yang namanya warna dasar itu warna yang dominan sama Jadi ibadanya ini dia pink strip Di sini pink strip Nah namun apa yang membedakan Nah coba kalian lihat Antara kelopak yang kiri dan kanan atas Dengan kelopak kiri dan kanan atas yang ini Nah itu dia mengalami perubahan Nah ini adalah salah satu jenis ya apa Kondisi ketidaksempurnaan Pada anggrek dendrobium hybrid Nah bisa jadi faktor untuk ini dia baru belajar berbunga Ataupun belum siap untuk berbunga Lalu juga memang ada faktor genetik yang harus teman-teman pahami Jadi teman-teman tidak bisa langsung menyalahkan Oh ini penjualnya Menjual tidak sesuai dengan ID Cuman ini sebenarnya sudah sesuai sekali dengan ID Ataupun jenis yang mereka jual Namun memang pada kenyataannya Anggrek-anggrek yang dendrobium hybrid Itu banyak sekali Tidak langsung mendapatkan hasil yang sempurna Jadi ada juga faktor-faktor keberuntungan teman-teman Untuk mendapatkan generasi-generasi mutasi juga Untuk jenis-jenis anggrek dendrobium hybrid seperti ini Nah Jadi ini juga nanti punya kemungkinan iya Dan kemungkinan juga tidak Untuk menghasilkan motif seperti ini Kenapa saya sebutkan Ada kemungkinan iya Bisa jadi ini kondisinya tidak dalam terlalu kondisi bagus Sehingga nanti bunga kedua atau bunga ketiga Dia bisa menghasilkan seperti ini Dan saya juga bisa mengatakan Ini tidak bisa lagi menghasilkan motif yang seperti ini Ya jawabannya kenapa? Karena dari hybrid itu sendiri Dia bisa memungkinkan tidak menghasilkan warna semuanya sama Itu biasanya polemik yang sering terjadi Nah jadi teman-teman Salah satu polemik inti dari video kali ini adalah Ketika kita membeli suatu jenis Teman-teman juga bisa tidak bisa terlalu mengharapkan Mendapatkan motif yang sangat sempurna Apalagi dengan kondisi yang tanaman yang kurang baik Nah ini teman-teman bisa menjadi nanti untuk bunga kedua atau ketiga Dengan kondisi yang diharapkan seperti ini Namun kenyataannya seperti ini Dia bisa ada kemungkinan menjadi seperti ini setelah berbunga kedua atau ketiga Dan bisa juga saya katakan tidak Itu poinnya Nah sama juga seperti ini Ketika kita membeli dengan kode seperti ini Berbunga kedua atau ketiga dia bisa juga menjadi seperti ini Atau sebaliknya Ketika dia bunga seperti ini yang pertama Dia juga bisa pada saat bunga kedua Dia bisa jadi seperti ini Jadi teman-teman Juga harus sangat perhatikan sekali Untuk jenis-jenis dendrobium hybrid Itu salah satu Mengapa kalau untuk jenis-jenis seperti dendrobium ini Banyak sekali tantangan-tantangan Karena juga kita bakal juga menghasilkan generasi jenis-jenis atau motif-motif yang bermacam-macam Padahal dia satu jenis saja Itu salah satu keunikan Terima kasih telah menonton! 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 Nah teman-teman dari video kali ini Teman-teman harusnya sudah bisa Sama-sama mengerti Kenapa dendrobium hybrid itu Dia tidak selalu mendapatkan posisi Mekar ataupun bunganya itu Tidak selalu sempurna Seperti yang ada pada gambar Pada saat seller Ataupun importer Ataupun penyilang itu sendiri Menghasilkan warna yang sama persis Nah itulah yang terjadi pada dendrobium hybrid Dia akan tidak selalu mendapatkan hasil yang sempurna Karena ini juga kan kita harus memaklumi bahwasannya Ini adalah buatan manusia Jadi ada juga kondisi dimana dia tidak dapat menghasilkan 100% semuanya sama Jadi para ilmuwan, para laboratorium yang bekerja di laboratorium itu selalu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar supaya motif yang dihasilkan itu lebih stabil dan tidak banyak keluar atau melenceng dari motif yang ingin ia terbitkan Nah itu teman-teman yang harus pahami Jadi teman-teman yang kedua adalah selalu menjaga agar kondisi tanaman itu fit dan baik ketika berbunga sehingga dia juga bisa memaksimalkan kondisi pembungaan Itu yang harus teman-teman perhatikan juga Nah lalu untuk posisi pencahayaan Karena di jenis ini agak sedikit membutuhkan cahaya yang cukup Ibaratnya kalau misalkan teman-teman pakai paranet itu untuk dengan intensitas 55% paranet 45% dia menerima cahaya itu sudah sangat bagus untuk anggrek dendrobium Itu yang biasanya teman-teman lalaikan sehingga kondisi kelopak bunga itu tidak bisa mekar ataupun motifnya itu tidak terlalu sempurna Itu biasanya yang terjadi pada anggrek dendrobium hybrid Nah jadi teman-teman seharusnya kita sudah sama-sama belajar bahwasannya untuk dendrobium hybrid itu tidak selalu mengalami kestabilan yang sangat baik Jadi dia memang ada kalanya nanti tidak bakal terlalu sempurna Cuma apabila kita bisa memaksimalkan kondisi tanaman yang seperti saya bilang Menjaga pencahayaan, nutrisi cukup, pohon kondisi bagus pada saat berbunga Insya Allah tanaman itu akan memaksimalkan kelopaknya sesuai dengan jenis yang sudah tertera pada saat kita membeli Itu biasanya tips singkat saja dari saya agar menghasilkan bunga yang lebih maksimal Nah mungkin itu saja video saya kali ini Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar anggrek tentunya Terima kasih